Halo des, kembali lagi bersama Minsay di channel seputar Bollywood Kali ini Minsay akan menceritakan alur cerita film Loverboy Film tahun 1985 Film ini dibintangi oleh Rajiv Kapur yang berperan ganda Yaitu sebagai Kisan dan Kan Haya Menaksi Seshadri sebagai Rada Anita Raj sebagai Bijeli Tanuja sebagai Malti Serta beberapa artis lainnya Film Loverboy adalah sebuah film Bollywood India Yang dirilis pada tanggal 13 Desember tahun 1985 Film ini menceritakan tentang dua anak kembar yang terpisah Dan mereka bertemu ketika mereka dewasa Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Film dibuka dengan sekelompok orang masuk ke dalam sebuah gua gelap Sambil membawa sebuah obor di tangannya Di gua itu terdapat sebuah patung emas dan ada juga tengkorak yang tergeletak Salah satu orang mengambil patung emas yang ada di gua itu Orang yang mengambil patung emas Dan orang yang berdiri di samping perakas adalah Rai Yang merupakan atasan perakas Prakas di fitnah membunuh kawan Rai Dan perakas juga di fitnah Ingin menguasai patung emas itu Polisi datang menangkap perakas Prakas mengatakan bahwa dia tidak melakukan itu Dan perakas di fitnah oleh Sundar Lal Yang merupakan teman perakas dan juga teman Rai Prakas kabur saat ditangkap oleh polisi Dan perakas terjun ke sungai Prakas kemudian pulang ke rumahnya Untuk menemui istrinya yang bernama Malti Tetapi perakas tidak menemukan Malti di rumahnya Prakas justru bertemu dengan polisi yang telah menunggunya di rumah Malti telah pergi dari rumah Karena Malti mengira Prakas telah meninggal Saat itu Malti sedang hamil Malti pingsan di tengah jalan Dan Malti ditolong oleh seorang wanita bernama Santi Malti melahirkan dibantu oleh Santi Dan Santi memberikan anak Malti kepadanya Malti menamai anaknya dengan nama Kisen Malti berterima kasih kepada Santi Karena Santi sudah menolongnya Kemudian Malti pergi dari rumah Santi Setelah kepergian Malti Santi mengambil seorang bayi yang ia sembunyikan di bawah meja Yang merupakan putra Malti Malti ternyata melahirkan bayi kembar Santi mengambil putra Malti yang lain Karena Santi tidak punya anak Sementara Prakas diadili di pengadilan Dan Prakas dijatuhi hukuman penjara Malti yang masih bersedih pulang ke Panti Asuhan Dengan membawa bayinya Panti Asuhan itu dikelola oleh kerabat Malti Dan di sana banyak anak-anak kecil yang tidak mampu Malti merawat bayinya yang bernama Kisen dengan kasih sayang Sementara Santi menamai putranya dengan nama Kanhaya Kanhaya kecil sangatlah nakal Kanhaya berteman dengan seorang gadis bernama Muni Dan mereka selalu melakukan kenakalan anak kecil Namun pertemanan mereka dipisahkan Karena Muni pindah bersama dengan orang tuanya Sementara Kisen kecil bekerja untuk membantu ibunya Beberapa tahun berlalu Kisen tetap bekerja sebagai penjual koran Di sisi lain Sundar Lal yang menjalani kehidupan yang kaya raya Bersama dengan anaknya yang sudah dewasa Dan istri barunya yang masih muda Sundar Lal menyuruh anaknya yang bernama Malti Untuk mengusir orang-orang yang tinggal di Panti Asuhan Dimana Panti Asuhan itu berdiri di atas tanahnya Anak Sundar Lal pergi ke Panti Asuhan dan memukuli orang-orang di sana Karena orang-orang di sana tidak mau pergi Panti Asuhan itu selama ini ditinggali oleh Malti dan Kisen Seorang pengacara datang dan mengusir Moti dari Panti Asuhan itu Panti Asuhan hancur berantakan akibat ula dari Moti dan Malti sangat sedih karena itu Di sisi lain Kan Haya yang dibesarkan oleh Santi menjadi seorang pemuda nakal Yang sering berurusan dengan polisi Kan Haya dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa hari oleh polisi Dan saat bebas Kan Haya bertabrakan dengan prakas Prakas sudah tua dan lemah Kan Haya memberikan sesuatu kepada prakas Dan prakas memuji kebaikan Kan Haya Sementara itu Rai Sahab yang sudah bertambah tua Memiliki seorang putri bernama Rada Rai Sahab menjemput Rada di bandara bersama dengan Moti Rada sangat senang bertemu dengan ayahnya Dan Rai memperkenalkan Rada pada Moti Kisen datang di sebuah kolam renang Dimana disana banyak sekali pemuda-pemudi yang tengah asyik berenang Kisen bingung berada di antara orang-orang yang ada disana Kisen diejek dan dibuli Tidak hanya itu Kisen juga didorong sehingga Kisen jatuh ke dalam kolam Kisen tidak bisa berenang Sehingga Kisen hampir tenggelam Rada datang dan menyelamatkan Kisen Rada membawa Kisen ke daratan dan Kisen pingsan Rada memberikan nafas buatan untuk menyadarkan Kisen Kisen berterima kasih kepada Rada Karena Rada telah menyelamatkannya Di rumah Kisen terus memikirkan Rada dan memikirkan saat Rada memberikan nafas buatan kepadanya Kan Haya yang berperilaku berandalan Berteman dengan gadis jalanan yang bernama Bijeli Bersama dengan Bijeli Kan Haya melakukan kejahatan dengan menipu orang Kan Haya dan Bijeli mendapatkan sejumlah uang dari hasil menipu Sementara Kisen terus memikirkan dan membayangkan Rada Dan tentu saja Rai langsung memarahi Kisen Tidak hanya Rai yang marah Rada juga marah dan Rai memukuli Kisen Serta mengusir Kisen dari rumahnya Kisen dihajar habis-habisan oleh Moti Kisen diikat dan disaret seperti seekor hewan Dan dibiarkan babak belur di jalanan Sementara itu Kan Haya kembali membuat ulah Dan Kan Haya dikejar-kejar oleh orang banyak Kan Haya bersembunyi dan ditolong oleh temannya Sedangkan orang-orang yang mengejarkan Haya Bertemu dengan Kisen Dan mereka menyangka Kisen sebagai Kan Haya Jadi Kisen dipukuli habis-habisan Kasihan banget Kisen ya dos Sudah dipukuli sama Moti Malah ditambah dipukuli Oleh orang-orang yang mengejarkan Haya Syukurnya ada Bijli yang datang Dan memukuli orang-orang yang memukuli Kisen Kisen tidak sadarkan diri Dan Bijli membawa Kisen ke tempatnya Sementara Kan Haya bertemu dengan Malti Dan Malti mengira Kan Haya sebagai Kisen Malti mengajak Kan Haya pulang ke panti Dan Kan Haya bingung dengan itu semua Kan Haya tersenyum Saat melihat semua anak-anak panti memberikan uang kepada Malti Bahkan Kan Haya juga ikut memberikan uang kepada Malti Saat itu di panti asuhan Moti datang bersama dengan gengnya Moti kembali menyakiti Malti Setelah menyakiti Malti Moti memukuli Kan Haya Kan Haya tidak lemah seperti Kisen Jadi Kan Haya melawan Moti dan gengnya sampai mereka lari terbirit-birit Malti tidak habis pikir Mengapa tiba-tiba Kisen berubah menjadi berani Di malam harinya saat Malti tidur Kan Haya berniat mengambil uang miliknya Yang diambil oleh salah satu anak yang tinggal di panti asuhan Kan Haya mengambil uang dari dalam loker Dan Kan Haya menemukan foto pernikahan Malti dan Prakas Sementara Kisen yang berada di tempat Bijeli terkejut saat bangun Apalagi saat itu Bijeli berada sangat dekat dengannya Kisen yang merupakan lelaki baik-baik disuruh oleh Bijeli untuk membuka baju Bijeli Dan tentu saja Kisen menolak Bijeli terkejut saat Kan Haya berdiri dan melihatnya sedang bersama dengan Kisen Bijeli tambah terkejut saat melihat wajah Kisen dan Kan Haya yang sangat mirip Bahkan Kan Haya dan Kisen juga terkejut dengan kemiripan wajah mereka Yang plek ketiplek sangat sama Kisen bertanya siapa lelaki yang berdiri di depannya yang mukanya sangat mirip dengannya Kan Haya memperkenalkan dirinya pada Kisen Dan Kan Haya memberitahu Kisen bahwa dia telah bertemu dengan ibu Kisen di Panti Asuhan Kisen memberitahukan Haya bahwa dia telah dipukuli dua kali sampai dia menjadi seperti ini Kisen juga menceritakan tentang Rada kepada Kan Haya Rada sedang berdansa di sebuah klub bersama dengan Moti Tiba-tiba lampu mati dan lampu mati itu memang disengaja dilakukan oleh Kan Haya Moti yang memang menyukai Rada mencium Rada Namun saat lampu hidup yang dicium Moti bukanlah Rada Melainkan Moti mencium Bijeli Rada marah melihat itu Moti serta Bijeli kemudian jatuh ke dalam kolam Lalu terdengar suara musik dengan seorang lelaki menari Lelaki itu tidak lain adalah Kan Haya Kan Haya menari sambil menggoda Rada Bahkan Kan Haya secara paksa mengajak Rada menari bersamanya Kisen juga ada di sana Dan Kisen menyamar sebagai seorang pelayan Kisen memberikan sebuah obat ke dalam minuman dan memberikannya kepada Rada Setelah minum minuman yang diberi obat oleh Kisen Rada langsung terbayang-bayang Wajah Kan Haya dan Rada ikut menari dengan gembira bersama dengan Kan Haya Bahkan Rada juga ikut menyanyi bersama dengan Kan Haya Suatu hari Rada dan Moti akan pergi berlibur Mereka menaiki sebuah bis Dan Moti terus menggoda Rada Moti juga memberikan sebuah kalung kepada Rada Dan di dalam mobil itu adakan Haya yang menyamar sebagai orang suci atau suami Dan suami mengatakan sesuatu yang membuat Moti ketakutan Suami membawa Rada dan Moti ke sebuah tebing Di sana suami menyuruh Moti melakukan sesuatu yang diikuti oleh Moti Suami juga membawa Rada dan Moti di sebuah penginapan Bijli juga ikut bersama dengan suami untuk mengerjai Moti Suami membawa Rada ke tempat Moti Pada saat itu Bijli menggoda Moti Rada marah melihat Moti bermesraan dengan wanita lain Moti mencoba menjelaskan kepada Rada Namun Rada sudah terlanjur marah Dan suami yang tidak lain adalah Kan Haya Kembali mengganggu Moti dan Rada Moti menyanyi untuk mendapatkan maaf dari Rada Moti juga menari bersama suami Dan mencoba membuat Rada tidak lagi marah kepada Moti Moti menari dan menyanyi sampai kelelahan dan bebak belur Karena ulah suami Namun Rada masih tidak mau memaafkan Moti Kan Haya kembali melakukan sesuatu dengan membuat Moti ditangkap oleh polisi Melihat Moti ditangkap oleh polisi Rada semakin marah dan memukul Moti Rada juga akan kembali ke rumahnya seorang diri Lalu Kan Haya muncul Dan Kan Haya yang akan mengantarkan Rada pulang Namun sebelum itu Rada dan Kan Haya pergi ke sebuah tempat dan menghabiskan waktu bersama Di tempat itu juga ada Kisen yang persis berpenampilan seperti Kan Haya Kisen dan Kan Haya bergantian mendekati Rada Awalnya Kan Haya hanya berniat membantu Kisen mendekati Rada Namun Kan Haya justru jatuh cinta kepada Rada Kisen bersama dengan Bijeli melihat saat Rada dan Kan Haya menghabiskan waktu bersama Moti yang merasa dirinya telah ditipu dan dipermainkan oleh suami yang menyamar dan juga Bijeli Pergi untuk mencari Bijeli Moti menemukan Bijeli di pinggir sungai Saat itu Bijeli sedang mencuci baju Moti tidak sendirian Moti datang bersama dengan teman-temannya Dan Moti menganiaya Bijeli dan melakukan hal yang tidak senonoh pada Bijeli Kisen datang dan membantu Bijeli dan akhirnya Bijeli jatuh cinta pada Kisen yang polos Bijeli juga merubah penampilannya untuk Kisen Sementara itu Rai dan Sundarlal mengadakan sebuah pesta untuk meluncurkan sebuah produk yang dibuat oleh Rai Saab Dan di pesta itu Rai memberitahu semua tamu yang datang Bahwa dia akan menjodohkan Rada dengan Moti Rada terkejut mendengar itu dan Rada pergi dari pesta Rada menolak untuk dijodohkan dengan Moti Namun Rai memaksa Rada Sedangkan Kan Haya kembali menyamar sebagai suami Dan memberitahu Kisen bahwa Rai dan Sundarlal menjodohkan anak mereka Kan Haya kemudian menceritakan kepada Kisen tentang Muni Teman masa kecilnya Saat Rada bertemu dengan Kan Haya Kan Haya mengerjai Rada yang membuat Rada jatuh ke sungai Dan baju Rada basah karena air Rada dan Kan Haya kemudian pergi untuk mengeringkan diri Dan Kan Haya menghidupkan api untuk Rada yang kedinginan Tetapi itu hanyalah hayalan Kan Haya Sementara itu Kisen dan Bijeli semakin dekat dan Bijeli sangat suka menggoda Kisen Di malam harinya Kan Haya benar-benar bertemu dengan Rada Rada memakai pakaian yang sangat menggoda Dan Rada jatuh ke dalam sungai Karena jembatan yang dilewati Rada dirusak oleh Kan Haya Kan Haya datang membantu Rada dan membawa Rada untuk mengeringkan diri Rada kedinginan dan Kan Haya tanpa sengaja menjatuhkan kartunya Yang merupakan kartu masa kecilnya dengan Muni Rada langsung mengenali Kan Haya Dan memberitahukan Haya bahwa dia Muni Teman masa kecil Kan Haya Kan Haya terkejut dan mengingat masa lalunya dengan Muni Pada saat itu ada petir besar menyambar Yang membuat Rada ketakutan Dan Rada langsung memelukan Haya Kan Haya kemudian mengantar Rada pulang Dan Rai Saab melihat Rada bersama dengan Kan Haya Tentu saja Rai marah Rai mengira Kan Haya adalah Kisen Rada mengungkapkan perasaannya kepada Kan Haya Dan Kan Haya menyuruh Rada untuk memanggilnya sebagai Kisen Rada setuju untuk memanggil Kan Haya sebagai Kisen Kan Haya setelah itu pergi meninggalkan rumah Rada Namun Kan Haya berhadapan dengan Rai yang menodongkan pistol ke arahnya Rai Saab memperingati Kan Haya Supaya Kan Haya tidak mendekati Rada Kan Haya merasa bersalah kepada Kisen Karena niat awal Kan Haya adalah membantu Kisen Tetapi Kan Haya justru jatuh hati pada Rada Begitu juga dengan Rada yang menyukaikan Haya Kan Haya kembali meluruskan niat awalnya untuk membantu Kisen mendekati Rada Rada mengira Kisen adalah Kan Haya dan Rada tidak menaruh curiga pada Kisen Kan Haya hanya bisa melihat kedekatan Kisen dan Rada Meski sebenarnya Kan Haya sangat sedih Kan Haya mulai minum dan Bijeli selalu ada untuknya Keesokan harinya Rada mengenalkan Kisen kepada ayahnya Rai tentu saja tidak suka pada Kisen Saat Kisen sedang ada di panti asuhan Bijeli datang menemui Kisen Dan Bijeli memberitahu Kisen Bahwa Kan Haya juga mencintai Rada Bijeli juga mengatakan bahwa Kisen telah membohongi Rada Dengan mengaku sebagai Kan Haya Dan Rada tidak mencintai Kisen Melainkan Rada mencintai Kan Haya Kisen kemudian menghadapi Kan Haya Dan memberitahu Kan Haya Bahwa dia telah mengetahui jika Kan Haya mencintai Rada Dan Rada juga mencintai Kan Haya Bukan dirinya Kisen merasa dibohongi oleh Kan Haya Kisen juga mengetahui jika Kan Haya adalah teman masa kecil Rada Kisen kemudian bertemu dengan Moti Dan Moti akhirnya mengetahui jika wajah Kisen mirip dengan Kan Haya Moti dan Sundarlal mengajak Kisen bekerja sama untuk menyingkirkan Kan Haya Dan sebagai gantinya Kisen akan mendapatkan banyak uang dari mereka Kisen setuju untuk bekerja sama dengan Moti Saat Moti akan menembakkan Haya Moti melihat Malti Dan Malti bertemu dengan Kan Haya serta Santi Malti mengenalkan kepada Santi bahwa Kan Haya adalah Kisen putranya Santi langsung terdiam dan pulang Kan Haya kemudian membawa Malti ke rumahnya Dan Malti kembali bertemu dengan Santi Disanalah Kan Haya dan Malti mengetahui Jika Kan Haya adalah putra Malti Dan kembaran Kisen Yang dipisahkan oleh Santi sewaktu bayi Pada saat yang sama Malti akan menembak Kan Haya Namun Santi pasang badan sehingga Santi yang kena tembak Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Santi minta maaf Dan mengakui bahwa dia telah mengambil salah satu putra Malti di masa lalu Setelah itu Malti dan Kan Haya melakukan pemakaman untuk Santi Sementara Kisen menemui Rada Saat itu anjing Rada memberi peringatan bahaya kepada Rada Tetapi Rada tidak menyadarinya Dan Rada menunjukkan kepada Kisen koleksi milik ayahnya yang merupakan patung-patung antik Dan Rada juga menunjukkan bagaimana caranya untuk bisa sampai ke patung emas yang sangat mahal Karena di sekeliling patung emas itu diberi setrum listrik Sehingga tidak ada orang sembarangan yang bisa mencapai patung emas itu Saat itu Kisen tidak datang sendirian Kisen datang bersama dengan Malti dan teman-temannya Dan Malti bermaksud untuk mengambil patung emas milik Raisa Salah satu teman Malti akan mengambil patung emas itu Tetapi teman Malti kena setrum Penjaga segera datang Tetapi Kisen berhasil mendapatkan patung emas itu dan membawanya kabur Salah satu anak buah Rai mengungkapkan kepada Rai Bahwa salah satu pencuri patung adalah Kisen Rada dan Rai bersama dengan polisi mendatangi rumah Malti Dan bertemu dengan Kan Haya Rada mengungkapkan kekecewaannya kepada Kisen yang tidak lain adalah Kan Haya Dan Kan Haya langsung tahu bahwa Kisen yang telah melakukan pencurian itu Rai Saab yang juga ada di sana mengenali Malti dan Rai menyamakan Kisen atau Kan Haya Dengan perakas yang ingin mencuri patung emasnya di masa lalu Kan Haya mengorbankan dirinya dan Kan Haya dibawa oleh polisi Sementara Kisen akhirnya tahu bahwa dia hanya diperalat oleh Sundarlal dan Malti Dan Kan Haya yang berada di penjara bertemu dengan perakas Bahkan mereka satu ruangan Kan Haya tahu bahwa perakas adalah ayahnya Karena Kan Haya pernah melihat foto pernikahan Malti dan perakas Kan Haya menceritakan pada perakas bahwa Malti masih hidup Dan Malti memiliki dua anak dirinya dan Kisen Kan Haya juga memberitahu perakas bagaimana dia bisa masuk ke dalam penjara Dan Kisen yang telah mencuri patung emas milik Rai Saab Dan Kisen juga bekerja sama dengan Sundarlal Perakas kemudian juga menceritakan pada Kan Haya Bahwa ia telah dijebak di masa lalu oleh Sundarlal Sehingga dia bisa masuk ke dalam penjara Kan Haya dan perakas kemudian lari dari dalam penjara Rada kemudian bertemu dengan Kisen dan Rada terkejut Karena Kisen telah masuk ke dalam penjara Bagaimana bisa Kisen berdiri di depannya Kisen memberitahu Rada bahwa dirinya adalah Kisen Dan orang yang menghabiskan waktu dengan Rada selama ini adalah Kan Haya Dan Rada akhirnya mengetahui Jika yang selama ini menghabiskan waktu dengannya Dan membuatnya jatuh cinta adalah Kan Haya Bukan Kisen Rada juga mengingat bahwa pencuri patung emas bukanlah Kan Haya Melainkan Kisen Rada merasa jijik pada Kisen Dan Rada menolak mendekati Kisen Moti datang Dan menyuruh teman-temannya untuk menghabisi Kisen Sedangkan Moti mendekati Rada Dan akan melakukan sesuatu kepada Rada Teman-teman Moti membuang Kisen ke sungai Dan Kisen hampir tenggelam Kejadian itu disaksikan oleh Bijeli Dan Bijeli datang untuk menyelamatkan Kisen Bijeli menjelaskan pengorbanan Kan Haya untuk Kisen Dan Kisen akhirnya menyadari kesalahannya Karena telah bergabung dengan Sundar Lal Sementara itu Moti membawa Rada ke tempatnya Dan Moti akan menikahi Rada secara paksa Kan Haya datang dan kembali menyamar sebagai suami Yang membuat Moti ketakutan Rada senang Karena dirinya merasa dia akan segera dibebaskan Pertarungan sengit terjadi Untuk membebaskan Rada Dan memperbutkan patung emas Kisen dan Kan Haya ada di sana Dan mereka bertarung dengan anak buah Sundar Lal Mereka bekerja sama Menghentikan Sundar Lal kabur Dengan membawa patung emas Namun jumlah anak buah Sundar Lal terlalu banyak Sehingga Sundar Lal dengan mudah kabur Saat Rada Kan Haya dan Kisen berhadapan dengan anak buah Sundar Lal Prakas datang Untuk menghentikan Sundar Lal membawa kabur patung emas Setelah pertarungan panjang yang sengit Prakas berhasil menghentikan Sundar Lal Dan Prakas menyerahkan Sundar Lal kepada polisi Raisab akhirnya juga mengetahui kebenaran Bahwa Prakas sebenarnya tidak bersalah Dan Prakas kembali kepada Malti Sedangkan Kan Haya dengan Rada Dan Kisen dengan Bijeli Dan film pun berakhir Jadi itu dos Alur cerita Dari film Loverboy Film Tahun 1985 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Terima kasih sudah menonton video ini